Intro Lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan, aktor senior Ferry Irawan tiba-tiba dikabarkan sedang sakit parah. Ya, Ferry Irawan saat ini telah menjalani perawatan di rumahnya, namun lebih tepatnya di kediaman orang tuanya. Tak hanya menuai kehebohan publik, Ferry yang terbaring lemas bahkan harus menerima 15 suntikan di kepala hingga dikabarkan aset-asetnya pun habis untuk biaya pengobatannya. Dalam penyakit yang diidap Ferry, sang istri pun menjelaskan bahwa Ferry sempat mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala hingga saraf kejepit. Namun di sisi lain, yang jadi pertanyaan banyak warganet, mengapa Ferry justru tak tinggal berada di kediamannya, ditemani sang istri hingga justru memilih keluar rumah? Lantas, seperti apa curahan hati istri Ferry Irawan yang terlihat haru menceritakan kronologi kepergian sang suami? Dan seperti apa pula, tanggapan istri Ferry melihat beberapa sahabat artis yang menggalang dana untuk penyembuhan Ferry Irawan. Karena dia memang punya sakit, kelenjar geta beningnya itu ya, tapi setahu saya sudah sembuh gitu kan, cuman emang dia pernah bilang dia kena saraf kejepit ya, nah itu udah diobatin, tapi saya nggak tahu. Cuman waktu dia meninggalkan saya, saya bilang, yaudah nggak apa-apa. Saya ikhlas sedih dong ya, saya pikir ya mungkin emang begitulah. Saya juga lagi sakit. Ya, saya dengar sih gitu ya, saya dengar sakit ya, tapi memang kita nggak ada komunikasi, cuman WA aja. Nanti dia ngomong sih, dia pengen punya anak gitu kan. Ya, saya kan udah tua ya. Ya, saya ikhlas, saya bilang, silahkan gitu kan, boleh pergi aja, saya bilang gitu. Kalau menurut saya sih, itu biasa ya, kita biasa kalau sama profil semisbah, kalau tahu semua yang sering ke dokter neurologi, itu pasti palanya disuntik sama prof. Nah, mungkin kalau kita tegang, semua tuh dia mau disuntik gitu. Saya pikir, ya saya senang aja. Berarti mereka loyalitas ya sama temen ya, baik ya. Saya juga nggak tahu keadaannya gimana. Saya pikir, ya mungkin mereka juga merasa hibah atau apa, mereka udah ketemu. Saya sendiri sih belum ketemu ya. Cuman, ya saya nggak ngerti ya. Ya, saya pikir sih bagus sekali lah. Mungkin itu yang terbaik dari sahabat-sahabat yang kelihatan lah. Kondisinya bisa dikatakan butuh perhatian serius. Karena memang harusnya tanggal 8 Juli, tapi dimajuin untuk tindakan medisnya, untuk yang di kepala itu. Karena mencegah jangan sampai kena batang otaknya, katanya seperti itu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan sama Allah, diangkat sakitnya, dimudahkan segalanya, sehat kembali, beraktivitas kembali, kita sama-sama berjuang lagi, bro. Taklukan dunia, ya. Selain kabar seputar sakitnya Ferry Irawan, artis lainnya, yaitu Jane Shalimar, kini dikabarkan tengah terbaring kritis di rumah sakit lantaran terpapar COVID-19. Ya, sejak masuk rumah sakit, Jane Shalimar sempat memasuki fase kritis dalam menjalani perawatan COVID-19. Bahkan, ibu satu anak itu pun sudah dipasangkan ventilator untuk membantu pernafasannya kembali membaik. Lantas, seperti apa kondisi terkini dari Jane Shalimar setelah menjalani perawatan intensif? Kakak terkonfirmasi positif pada 24 Juni dan melakukan isoman di rumah. Namun, keadaan menurun karena saturasi di bawah normal sampai tanggal 27 Juni. Kakak itu penuh monia berat karena kakak ada comorbid, kakak mempunyai asma sehingga mempengaruhi kepernafasan kakak. Untuk pelayanan rumah sakit, Alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Rumah sakit memberikan pelayanan yang sangat bagus, sangat baik, memberikan oksigen yang cukup, kamar juga tersedia. Yang saya tahu, kemarin memang sempat drop ya. Karena memang Jane kekurangan stok oksigen, kemudian juga gak bisa langsung mendapat perawatan karena memang tidak bisa langsung masuk ke ruangan ICU, karena di rumah sakitnya juga memang lagi penuh. Tapi setelah saya coba komunikasi dengan Jarno, Alhamdulillah kondisinya sudah agak baikkan, kemudian juga pasokan oksigennya sudah mulai ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.